Selamat datang di video kali ini, di mana kita akan membahas dua skema pensiun yang sering diperbincangkan, Pay As You Go dan Fully Funded. Selamat datang di Pemberi Informasi. Mungkin kamu bertanya, skema mana yang lebih baik untuk menjamin keamanan finansial di masa pensiun? Penjelasan, Pay As You Go. Pertama, mari kita lihat skema Pay As You Go. Yang saat ini masih diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam skema ini, dana pensiun dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada pensiunan setiap bulan melalui APBN. PNS atau pegawai lainnya hanya membayar sebagian kecil dari gaji mereka, dan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Kelebihannya, penerima pensiun dijamin menerima pembayaran rutin seumur hidup, bahkan hingga penerima pensiun meninggal dunia, dan jandanya tetap menerima tunjangan. Namun ada kekurangannya. Sistem ini membebani anggaran negara dalam jangka panjang, apalagi dengan semakin banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun. Seiring waktu, dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun semakin besar dan berpotensi menguras anggaran negara. Penjelasan Fully Funded Selanjutnya adalah skema Fully Funded, di mana pemerintah dan pegawai bersama-sama menyisihkan dana pensiun sejak pegawai masih aktif bekerja. Dana ini dikelola oleh lembaga pensiun dan diinvestasikan, sehingga jumlahnya bertumbuh hingga masa pensiun tiba. Saat pegawai pensiun, dana ini dapat dicairkan, biasanya dalam bentuk pembayaran yang lebih besar, atau bahkan dalam satu kali pembayaran penuh. Keuntungannya, pensiunan bisa menerima jumlah yang lebih besar, dan dana pensiun tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Kelemahannya, skema ini membutuhkan komitmen keuangan sejak dini dari pegawai dan pemerintah, serta butuh sosialisasi agar pegawai paham bahwa mereka turut menanggung biaya pensiun sendiri. Namun, dalam jangka panjang, skema ini bisa mengurangi beban negara dan memberikan kepastian jumlah dana bagi pensiunan. Kesimpulan Jadi, mana yang lebih baik? Pay as you go! Memberikan jaminan pembayaran pensiun seumur hidup, namun membebani anggaran negara. Sedangkan, Fully Funded menawarkan kemandirian finansial dan potensi keuntungan yang lebih besar, namun memerlukan persiapan dana dari awal karir. Sekian ulasan kita kali ini. Bagi kamu, mana yang lebih baik? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya.